Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini. Awalkan BKM boleh dianggap bahan untuk berkempen. Sumber dipetik dari Malaysia kini berita sepenuhnya. Kemungkinan berlaku masalah semasa ekoran kedatangan monsoon timur laut bukanlah alasan wajar untuk kerajaan sementara menyegerakan pengagihan bantuan keluarga Malaysia fasa keempat. Menurut Bersih, langkah Perdana Menteri Sementara Ismail Sabri Yaakob mempercepatkan bayaran BKM itu adalah suatu bentuk pengaruh buat pengundi. Pertubuhan pendesak reformasi pilihan raya itu berkata langkah tersebut melanggar konvensen amalan bagi sesebuah kerajaan sementara seperti dilakukan di negara lain. Walaupun tidak dinafikan rakyat dijangka menghadapi monsoon timur laut dan memerlukan bantuan sekiranya terjadi hujan lebat dan banjir, pengumuman tersebut boleh dianggap sebagai menggunakan sumber kerajaan untuk berkempen untuk Perdana Menteri Sementara atau Parti Gabungan Politik yang diwakilinya. Konvensen amalan kerajaan sementara adalah memisahkan antara Parti Politik dan kerajaan. Dan kerajaan perlu mengambil langkah-langkah wajar bagi memastikan pemisahan tersebut berlaku agar kempen pilihan raya yang bersih, bebas dan adil terjamin katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam, Ismail Sabri mengumumkan BKM fasa keempat itu yang bernilai RM 2.1 bilion akan mula dikreditkan ke akaun penerima secara berperingkat mulai 15 November ini. Kata calon BN untuk kurusi Parlimen Berak itu, BKM berkenaan asalnya dijadwalkan dibuat pada Disember namun dipercepatkan ke minggu depan bagi membantu penerimanya membuat persediaan menghadapi monsoon timur laut. Mengikut pengumuman itu, bayaran BKM berkenaan akan selesai diagikan sehari sebelum tarik mengundi yang ditetapkan suruhan jaya pilihan raya iaitu 19 November. Menurut Bersi, ada cara lain untuk kerajaan sementara menyalurkan bantuan berkenaan agar tidak mempengaruhi orang ramai menjelang PRU ini. Perdana Menteri Sementara sebenarnya boleh berunding dengan pembangkang bagi menerangkan keperluan penyaluran peruntukan tersebut. Proses tersebut lebih telus dan inklusif serta benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat bukannya untuk memberi kelebihan kepada pati yang memerintah sebelum ini. Amalan ini sudah pun dipraktikan di negara Commonwealth seperti Australia katanya. Bersi turut menggesa kerajaan sementara sama ada di peringkat persekutuan atau negeri agar tidak menyalahgunakan sumber negara bagi berkempen demi kepentingan sendiri. Hal yang sedemikian memang melanggar prinsip-prinsip dan etika pilihan raya yang bebas bersih dan adil kata bersih. Sekian laporan. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya.